Saya punya kisah di mana ini kisah nyata Ada seseorang bercerita di dalam akun media facebooknya Ia bercerita selama bertahun-tahun ia menderita GERD Penyakit asam lambung Suatu ketika ia merasa mulas sekali, mulas sekali perutnya Memanggil suaminya, woi suamiku aku mulas, aku mulas rasanya aku mau mati saja Bagaimana kalau aku mati suamiku, siapa yang mengurus anak-anakku Si suaminya nangis, istriku jangan bilang seperti itu Nyebut-nyebut istighfar, ayo kita berobat Berobat ke dokter, katanya asam lambung, dikasih obat menenang sehingga bisa tidur Tidur enak, tenang, 7 hari kemudian kumat lagi, kumat lagi Pergi ke dokter ditanya, kenapa kok tambah parah? Apa yang kamu makan selama 7 hari? Saya minum jahe biar hangat Loh, jahe ini bikin asam lambungnya semakin berbahaya Ini dikasih obat, akhirnya si perempuan ini takut makan apa-apa Takut tambah bermasalah Akhirnya tambah drop, tambah drop, pergi ke dokter A, dokter B, segala macam Dikasih obat, gak mempan semuanya Penyakitnya tambah serius Ada temannya menyarankan, coba pergi ke pesikiater Banyak orang sakit, pergi ke pesikiater, sembuh Akhirnya perempuan ini ingin pergi ke pesikiater, izin ke ibunya atau ke kerabatnya Atau ke temannya, pokoknya izin tanya info di mana pesikiater yang bagus Temannya tanya, loh Oh ibunya Sebelum pergi ke pesikiater ini, si perempuan ini bilang ke ibunya Dia lepon, bu Aku sakit parah Seandainya aku nanti mati Anak-anakku gimana nasibnya bu Ibunya bilang, bah Duk Kamu gak punya iman, tipis imanmu Langsung kaget si perempuan ini Astaghfirullahaladzim Kenapa aku seperti ini ya, kenapa aku kok Merasa putus asa, padahal aku punya Allah Lalu mendengar berita Disarankan pergi ke pesikiater, tanya ke temannya Pesikiater mana yang Yang bagus Temannya menyarankan Kenapa engkau pergi ke pesikiater Sedangkan engkau mempunyai Tuhan Mempunyai Allah Curhatlah ke Allah Perempuan ini sadar Melupakan segala macamnya Ia curhat kepada Allah Mengeluapkan segala Unek-uneknya Yang tertahan bertahun-tahun Diluapkan Pernah marah kepada suaminya Tidak terima Kehidupannya Dan segala macam Disampaikan semuanya kepada Allah Akhirnya lambat laun sembuh Lambat laun sembuh Temannya menyarankan Iya, ayo Gabung grup One day one juice Akhirnya gabung Setiap hari ngaji Ya kalau gak sanggup satu juice Dia satu hari satu surat Satu hari satu lembar Dipaksa ngaji-ngaji Akhirnya tentram hatinya Sembuh penyakitnya Akhirnya Dan kami turunkan Al-Quran itu Untuk obat Sebagai obat Bagi orang-orang yang beriman Si perempuan ini Pergi kemana-mana Gak sembuh Akhirnya sadar Bahwa ia beriman Lalu ia sadar Bahwa Al-Quran ini adalah obat Ia berobat kepada Allah Berobat dengan Al-Quran Sembuh Maka teman-teman yang mulia Ketahui lah ketika Apapun yang melanda hidup Anda Entah itu dari Serangan sakit Atau Pikiran stres Jangan lupakan Allah Berobat kepada Allah Tabibnya para tabib Allah Dokternya para dokter Allah Maka pergilah ke Allah Dengan cara apa? Curhat kepada Allah Ngaji sedekah Sedekah menolak balak Sedekah adalah obat Obatilah sakitmu Dengan bersedekah Bersedekah Ayo Ayo teman-teman yang mulia Mohon maaf Saya sangat semangat sekali Untuk membahas ini Karena ini memang penting Banyak orang sakit-sakitan Sekarang Larinya ke dokter Dokter-dokter Lupa ibadah Ini loh Yang menjadi masalah besar Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf Awil ada kesalahan Semoga kita diberikan Kesehatan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menolak